Kuliah di UT itu bisa pakai handphone nggak sih? Layanan kuliah apa saja sih yang bisa diakses menggunakan handphone? Berikut ini beberapa yang menurut saya penting. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi saya Caipo. Di channel ini saya akan berbagi kisah perjalanan saya memulai kuliah S1 di usia saya yang menjelang 40 tahun ini. Yaitu di Universitas Terbuka atau UT. Status saya sebagai mahasiswa aktif ya, jadi bukan alumni yang sedang lama lulus. Sehingga informasi yang saya berikan adalah informasi yang terkini. Supaya bisa terus mengikuti kisah perjalanan kuliah saya, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Yuk langsung aja kita bahas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi HP untuk mahasiswa Universitas Terbuka. Mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran, kuliah di UT itu bisa pakai handphone nggak sih? Coba tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan saya nanti, teman-teman bisa lebih memahaminya. Yuk, langsung aja kita bahas. Seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, waktu resmi kuliah di UT itu sangatlah singkat. Tidak seperti di kampus-kampus lain. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik link di atas ini ya. Nah, oleh karena itu, UT menyediakan layanan dan dukungan kuliah yang bisa diakses secara online menggunakan handphone. Tujuannya, agar mahasiswa bisa dengan mudah belajar mandiri, apapun dan dimanapun. Layanan kuliah apa saja sih yang bisa diakses menggunakan handphone, berikut ini beberapa yang menurut saya penting. Satu, layanan administratif mahasiswa SIA. Kita cukup membuka satu aplikasi SIA yang bisa diakses lewat browser handphone untuk melakukan administrasi mahasiswa. Mulai dari pendaftaran, registrasi mata kuliah, pengecekan, status pembayaran, registrasi ujian online, mencetak kartu tanda mahasiswa, kartu tanda peserta ujian, dan masih banyak lagi. Dua, sumber belajar, bahan ajar digital, dan RBV. Mahasiswa UT dituntut untuk bisa belajar mandiri dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, mahasiswa difasilitasi dengan sumber belajar yang bisa diakses melalui handphone. Bahan ajar digital merupakan versi digital dari buku bahan ajar. Kita perlu menginstall aplikasi Android untuk menggunakan aplikasi bahan ajar digital. Silahkan download dari Playstore dengan kata kunci bahan ajar UT. Kalau kalian tidak ingin menginstall aplikasi, kalian bisa mengakses ruang baca virtual atau RBV dari browser handphone. Saya telah membuat video itu sendiri yang membahas tentang sumber-sumber belajar di UT. Kalau kalian belum menonton videonya, silahkan klik link di atas ini ya. 3. Tutorial Online, Aplikasi, dan Browser Tutorial Online atau Tuton merupakan salah satu sistem belajar yang ada di UT. Karena Tuton ini kegiatannya cukup padat, maka UT memfasilitasi mahasiswanya untuk bisa mengaksesnya cara online di mana saja. Salah satunya dengan menggunakan handphone. Kita perlu menginstall aplikasi Android untuk bisa membuka mobile app Tuton. Silahkan download dari Google Playstore dengan kata kunci Tutorial Online Universitas Terbuka. Kalau kalian tidak ingin menginstall aplikasi, kalian tetap bisa mengakses tutorial online menggunakan browser handphone. 4. Mengumpulkan Tugas TMK Setelah belajar mandiri dan mengikuti tutorial, mahasiswa UT akan menghadapi tugas, baik itu tugas Tuton ataupun tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah TMK merupakan alternatif bagi mahasiswa yang tidak mengikuti Tuton. Saya telah membuat video tersendiri yang membahas tentang perbedaan Tuton dan TMK. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik link di atas ini ya. Untuk mempermudah akses mahasiswanya, UT memfasilitasi mahasiswa agar bisa mengumpulkan TMK dari mana saja, baik lewat laptop, PC, ataupun lewat handphone. 5. Mengikuti Ujian Take-Home Exam Hasil belajar mahasiswa UT diukur melalui Ujian Air Semester atau UAS. Ada beberapa bentuk UAS, yaitu UAS tertulis, Ujian Online atau UO, serta Take-Home Exam atau THE. Saya telah membuat video tersendiri yang membahas tentang Ujian-Ujian di Universitas Terbuka. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik link di atas ini ya. Untuk mempermudah mahasiswa mengikuti ujian, UT memfasilitasi mahasiswa untuk bisa mengikuti ujian THE yang bisa diakses dari mana saja, baik lewat laptop, PC, ataupun lewat handphone. Oh iya, username dan password untuk mengakses semua layanan belajar, saya tuliskan pada bagian deskripsi video ini ya. Gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan layanan mahasiswa Universitas Terbuka yang bisa diakses melalui handphone? Apakah kamu masih punya pertanyaan? Silahkan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Kesimpulannya menurut saya, UT menyediakan fasilitas mahasiswa yang bisa diakses melalui handphone atau mobile friendly untuk mendukung mahasiswa menjalani perkuliahan dimanapun dan kapanpun. Apapun profesi kalian, kapanpun waktu kerja kalian, dan dimanapun tempat kalian bekerja, kalian tetap masih bisa belajar kok, asalkan memang mau mengusahakannya. Saya akan bagikan terus kisah perjalanan saya selama kuliah di UT sampai dengan 4 tahun ke depan secara live. Saya juga akan memberikan penjelasan atau info-info seputar perkuliahan di UT. Tolong bantu sebarkan informasi ini agar semakin banyak orang yang punya kesempatan untuk belajar. Demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bantu juga channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Saya Cahipo pamit. Dadah! 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 Dadah!